selamat hari lebaran selamat lebaran guys finally akhirnya setelah satu bulan lamanya aku tidak bang upload video youtube hari ini aku mau upload video youtube edisi vlog lebaran ini juga berkat rekesan teman-teman semua jadi aku mau bikin vlog di hari lebaran 2023 ini 1444 hijri ini tuh aku gak ikut sholat karena aku tuh hamil satunya banget mau lebaran aku tuh malah hide sumpah itu bener-bener sakit hati yang paling dalam karena aku tuh udah ikut puasa hari terakhir di hari jumat itu aku ikut puasa sampai zuhur nah pas aku mau sholat ternyata aku datang bulan ya Allah itu bener-bener sakit hati banget tapi is okay tidak apa-apa karena itu juga kan sebagian dari fitrahnya wanita jadi yaudah kita tidak perlu bersedih kita harus berbahagia di hari kemenangan ini nah jadi aku tuh cuman ikut ke masjidnya aja buat nge-rekam pas lagi sholat itnya terus aku ini nunggu di tangganya gitu nah setelah sholat kita tuh langsung maaf-maafan salam-salaman sama ibu-ibu dan tete-tete yang ada disini semua abis itu kita pulang tapi ini kita lagi kumpulin dulu keluarga-keluarga kita nih takut ada yang ketinggalan terus ini kita jalan aja menuju selamat lebaran dari aku yang gak lebaran hari ini aku gak lebaran guys udah tahun depan yuk kita lagi ini sepupu aku dan ini adalah pemandangan kalau mereka lagi pada akur abis dari masjid langsung kita sungkemat sama nenek kakek sama ayah ibu sama om dan tante pokoknya semua kita salam-salaman maaf-maafan nah abis maaf-maafan gini tuh kita foto dulu tadi nah abis foto kita tuh berdoa buat makan tradisi di keluarga aku adalah kita tuh makannya tuh prasmanan kayak gini dan kita tuh gak boleh banget buat dilama-lamain gitu loh makannya karena keluarga dari nenek aku tuh banyak banget saudaranya jadi nanti tuh abis kita makan tuh langsung ada gitu loh banyak saudara-saudara yang dateng bahkan aku tuh sampe gak bisa kenal satu-satu gitu loh oh iya guys aku belum menunjukin outfit lebaran aku hari ini ya nah ini outfit aku yang aku punya baju ini dari tahun lalu jadi aku gak beli baju lebaran pake yang ada aja di lemari nah kan belum aja 5 menit beres makan ini udah ada banyak keluarga yang dateng jadi sekarang tuh sekitar jam setengah sepuluan jam sepuluh tapi ini aku udah balik lagi nih ke kamar karena emang udah gak tau lagi harus ngapain kalian gak sayang juga gak sih kalau lebaran itu habis di jam sekitar 10 atau jam sebelasan sisanya tinggal kita tidur terus bangun lagi terus makan lagi nah biasanya kalau keluarga aku tuh emang rutinitasnya kayak gitu jadi pagi-pagi tuh kita short eat ke masjid abis itu pulangnya kita sungkeman sama nenek kakek sama saudara-saudara yang lain abis itu kita makan nah abis itu udah deh kita tuh bagi THR-nya atau ampelnya tuh biasanya di hari kedua atau enggak di hari ketiga nunggu anak-anaknya nenek aku tuh pada kumpul nunggu tante sama om aku tuh kumpul semua gitu jadi kalau saya keluarga aku tuh rame lebarannya tuh malah di hari kedua atau enggak ketiga di lebaran hari pertama tuh yaudah kayak gini aja gitu gak ada sesuatu yang rame yang buah banget gitu jadi nanti bakal aku lanjutin vlognya ini di hari kedua dan ketiga ya guys see you next day ya oke gak jadi dilanjutin di hari berikutnya tapi ini masih hari pertama jadi tadi abis aku ngomong kayak gitu aku tidur terus aku langsung keluar kamar nih gangguin sepupu-sepupu aku yang pada tiktok kan terus aku makan pop mie sendiri deh karena mereka semua sepupu aku udah makan pop mie duluan waktu aku tidur jadi aku ditinggalin guys nah abis itu sorenya aku tuh ngajak bocil-bocil ini buat nonton film aku lupa nih judulnya apa tapi film Jepang gitu aku lupa record di malam harinya jadi ini langsung aja ke hari kedua nih aku lagi berkapan jadi hari ini tuh masih jam sekarang masih udah jam 6 lebih gitu deh udah jam 6.7 dan aku mau pergi dulu ke rumah nenek dari mama aku kita sepatu nih nah hari kedua ini aku tuh mau ke rumah neneknya dari mama aku berhubung mama dan ayah aku tuh sebenarnya tetanggaan jadi rumahnya tuh deketan gitu loh tapi tetep aja ya datang kesananya harus dari pagi karena aku ikut sama saudara aku yang lain gitu loh jadi nebi kekendaraan ini aku make up simple aja jangan tau menor karena ya mau kemana ya cuma mau selaturami doang di balik di balik itu gaya tanana di luar tuh tinggal nih tuh 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 iya bener-bener udah buat ini weh eh hai guys di balik guys kerudungnya guys hahaha alright guys aku udah beres siap-siapnya tuh ini adalah style kerudung yang aku pake oke jadi ini tuh kerudung kaos tapi kalo misalnya kerudung kaosnya dipake kaya orang-orang yang melayat-layat gitu aku tuh gak bisa tuh jadi kayak cuman melayatnya segini doang tuh terus belakangnya gini jadi 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 nate ayah nate iya sama lah bisa tenang nate jadi ayah apa ayah kacang dadah ayah sini dulu udah akhirnya doang oke kan video lagi ada videonya dan ternyata waktu aku masuk ke mobilnya itu sempit banget jadi udah penuh gitu loh di belakang jadi aku nih di depan tuh berdua sama mama aku karena emang jaraknya tuh lumayan deket lah ya guys tapi ini jangan ditiru ya takutnya ditilang polisi alhamdulillah ini aku udah nyampe rumahnya nenek aku dan sampe sana kita ngobrol-ngobrol aja seperti biasa tapi aku lebih banyak menyimak sih ya karena if i i i aku tuh gak terlalu deket gitu sama keluarga mamaku jadi agak kiku gak tau ngapain dan ya udah deh akhirnya aku memutuskan untuk udah makan aja deh daripada gak tau ngapain ngomong juga takut salah jadi mending kita gas aja makan ulen bareng mama abis makan ulen aku kembali gabut lagi dan kalian tau gak sih aku sempet tidur dulu jam 10 gitu ya sampai jam 11 terus waktu aku bangun ternyata sepupu aku tuh ngajakin nyeblaknya udah daya-nya aku nyebak dulu deh ini pedes banget guys abis makan seblak kita pulang tapi sebelum pulang tuh kan bagi-bagi THR dulu ya nah alhamdulillah aku dapet loh guys dari om aku padahal disangka aku tuh aku gak bakal dapet kan udah gede tapi alhamdulillah ya guys ternyata emang rezeki tuh gak akan kemana dan tidak akan tertukar sama orang lain nah ini aku perjalanan ke rumah nenek aku lagi dan nyampe-nyampe tau gak sih aku langsung makan donat lagi padahal tadi tuh udah banyak makan disana kayaknya ini curiganya aku nambah banget badan sih ya jadi lebaran ini tuh bukan sekedar lebaran tapi jadi lebaran juga oke setelah makan donat itu aku langsung hitung THR buat bocil-bocil karena katanya tuh besok atau lusa gitu bakal bagi-bagi THR-nya nah karena malamnya itu tuh sodara dan om tante aku dari Cirebon itu udah pada datang jadi disini aku disuruh nyobain makanan khas mereka yaitu kerupuk melara setelah makan kerupuk melarat ini aku kembali ke atas untuk main bersama bocil-bocil karena aku diajak main sama mereka katanya sih ya kalau misalnya gak main sama aku tuh rasanya tuh gak rame bercanda deng guys tapi emang bener loh aku tuh seringnya main sama mereka kalau aku ke rumah nenek aku karena aku gak punya sepupu yang udah gede gitu loh ada sih satu tapi dia tuh lagi sibuk kuliah jadi aku banyak sama mereka itu ngasuh lah ya oh iya guys by the way ini tuh vlognya aku lanjut di hari keempat ya guys karena hari ketiga itu aku pulang dulu ke rumah terus baru hari keempatnya kita ngumpul bareng lagi di rumah nenek aku ini nah di hari keempat ini tuh aku balik lagi ke rumah nenek karena ternyata keluarga udah pada kumpul semua nah rencananya dari keempat ini tuh kita kumpul-kumpul sambil bagi-bagi THR tuh ini tuh kakak aku lagi bagi-bagi THR ke bocil dan ternyata alhamdulillah aku masih kebagian guys setelah kakak aku bagi-bagi THR sekarang aku yang bagi-bagi THR ke bocil-bocil alhamdulillah ini adalah lebaran kedua aku bisa bagi-bagi ke mereka alhamdulillah irubilamin ini menurutku pencapaian terbesar ya karena aku masih kuliah tapi bisa bagi-bagi ke mereka so happy baiklah kita lanjut bagi-bagi THR nya ini tante aku yang dari Cirebon bagi-bagi THR juga ke kita ini dikasih dari yang paling kecil sampai yang paling gede dan alhamdulillah tau gak sih aku juga masih dapet THR nya ini sebenernya aku kayak minta gitu ayo dong THR akhirnya aku dikasih juga guys lumayan lah ya buat jajan baso nah abis itu aku tuh lapar banget karena dari pagi itu belum makan nasi jadi aku makan dulu tapi abis itu ternyata tuh mereka lagi mau masen makanan gitu karena berhubung kakak ipar aku tulang tahun jadi kita di traktur deh nah ini mama aku tuh lagi sibuk banget buat nyatet pesanan-pesanan dari setiap orang kebayang gak sih ini tuh di keluarga aku ada totalnya sekitar 27 itu sama bocil-bocil dan ini mama aku sama tante aku tuh lagi sibuk hitungin pesanan makanannya setelah sejaman lah ya kita nunggu makanannya itu jadi akhirnya kita makan bareng-bareng di bawah ini tuh kita beli naksi goreng dan kuat walaupun makanannya ini sederhana tapi makannya bayar dan keluarga pasti bakal lebih nikmat ya gak sih guys hi halo ini ome ini omene kucing gulet bay kucing gulet bay kucing gulet bay ada mau w internet oi ga le hahaha kalau mesti ngapain itu tapi makan bersama Lagi A, sahur-sahur A Ayo, satu, dua, tiga Baru lagi keliling-keliling Oke, setelah makan kita balik lagi ke atas Tapi ini acaranya belum selesai guys Karena biasanya keluarga aku tuh Kalau lagi ngumpuk-ngumpuk lagi ini pasti ada saweran Jadi ini tuh kita lagi menunggu saweran Yang di sawerannya tuh sama Om aku tuh tadi yang pake Baju biru, nah aku sambil menunggu saweran Ini aku rebahan biasa lah ya Kau rebahan di sofa Sambil ngasuh sepupu Sama keponakan aku ini Dan mereka tuh nonton gitu loh Nonton di TV Akhirnya saweran itu pun tiba Jadi biasanya om aku tuh suka tiba-tiba Nyawer aja gitu Di saat kita gak siap Nah ini aku bakal liatin juga Ke kalian gimana keriwahan Dan bagaimana keriwahan emak-emak disini Untuk merebut uang-uang itu Abis saweran saatnya kita menghitung hasil yang kita dapatkan ya Nah ini mah aku liat banyak banget dia dapetnya Terus ini om aku juga dapet sekresek gitu Ini bareng anak-anaknya juga Ini banyak nih Sudah selesai yang ngitung Aku dapet 66 ribu 66 ribu Ayo 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 berapa mama 79 79 Ini awa awa dapet Awa dapet 90 ribu Wow Tata dapet berapa liatin uangnya Berapa 120 ribu Waduh ini berapa Berapa itu Berapa ini 136 Mantap Kita satu tim nih Kita satu tim Kita pulang Wah malem-malem Abis nyawer Langsung pulang Butuh uang aja Dadah Oke guys Sepertinya videonya sampai sini aja Karena besok-besok aku udah menggabut Jadi gak tau lagi harus ngevideoin apa Next video enaknya bikin apa ya Boleh di komen ya guys Dan jangan lupa like dan subscribe Oke see you next video Bye bye